Intro Siraman Gangjai Pradeh dapat kembali mengeliatkan ekonomi masyarakat usai diterpah pandemi Sebab upacara siraman ini mendatangkan banyak masyarakat dan pedagang Tidak hanya dari Kabupaten Blitar tetapi juga dari luar daerah Oleh itulah dengan adanya upacara tersebut, ekonomi masyarakat semakin tertata dengan baik Sesuai visi, maju bersama, sejahtera bersama dapat terwujud Sehingga warga Kabupaten Blitar bisa aman, sejahtera, dan bahagia Agenda tahunan yang selalu dinanti masyarakat dari berbagai penjuru daerah di Kabupaten Blitar Dan sekitarnya ini, rela berdesak-desakan di sekitar menara Tempat digelarnya ritual untuk mendapatkan cipratan bekas air jamasan Yang mereka anggap mengandung berkah Warga meyakini dengan meminum atau membasu bekas air jamasan pusaka Gangjai Pradeh Bisa membuat rezeki lancar, awet mudah, dan cepat mendapatkan jodoh Suraman Hukum Tiai Pradeh ini sungguh mengagumkan dan saya termasuk pertama kali dan kaget Karena begitu antusias masyarakat, begitu semangatnya masyarakat Untuk betul-betul secara spiritual mengambil makna dibalik upacara adat siraman Tiai Pradeh ini Tentu ini membahagiakan buat kita semua dan diiringi sholawat dan doa Semoga semua tujuan, harapan masyarakat disini dan setelahnya terkabul dan sukses Termasuk saya berdoa kepada Allah, semoga bepatinya sukses Masyarakat Blitar Makmur, masyarakat Blitar Sejahtera Dari mana Bu? Saya dari Jepara, Jawa Tengah Ibu jauh-jauh dari Jawa Tengah ke sini, mau cari apa sih? Mau cari air suci Pradeh ya Itu kata orang di situ banyak, airnya itu sangat berguna buat kita Untuk awet muda katanya gitu, seperti juga banyak berkah-berkah yang lain di air tersebut Ibu setiap apsiraman Gong Yair Pradeh mesti ke sini? Iya, saya pasti ke sini, saya melihat bagaimana keramehannya, bagaimana situasinya Saya pengen tahu semuanya Tadi dapat airnya apa enggak? Alhamdulillah dapat meskipun hanya kesiram segini Gong Kiai Pradeh merupakan pusaka keramat yang ada di Kabupaten Blitar Gong Kiai Pradeh ini rutin disucikan setiap tahun di bulan maulid Gong Kiai Pradeh dulunya bernama Kiai Bija Gong tersebut merupakan pusaka milik pandemahan Zenopati, Raja Pertama Matram Islam Gong pusaka Kiai Pradeh ini berasal dari Kiageng Silo, seorang keturunan majabait yang terkenal sakti Nah, sebagaimana kita lihat bersama, antusias masyarakat begitu luar biasa Mereka tertib mengikuti seluruh prosesi dengan sangat baik Nah, ini juga merupakan moda kuat bagi Kabupaten Blitar Kita menunjukkan bahwa adat budaya di Blitar ini masih sangat kuat Jadi kerugunan masyarakat masih sangat terjaga Walaupun tadi urbipuan yang hadir, mereka-mereka juga bisa melihat langsung Mereka tertib, mereka ada aura energi bahagia, happy gitu Jadi, walaupun kelihatan teriak-teriak itu kan tetap ekspresi kebahagiaan Itu yang saya kira patut kita syukuri bersama Ya, kalau secara singkat, sebenarnya itu pada zaman Sunanamakurat III ya Dari zaman Mataram, mana namanya salah satu petinggi Mataram, Pangeran Prabu Itu berjalan ke arah timur, membawa Waktu itu membawa wayang kucil bersama keluarga, istri dan anak Juga membawa benda kiai becak Benda kiai becak itu yang kita kenal sebagai gong kiai berada sekarang Nah, wayang kucil itu tercacet di beberapa tempat Salah satunya di Bahbuntu, di Ponsari Nah, teman-teman, saya titip sekalian untuk dinomongkan apa ya Di berita kepada masyarakat Bahwa siraman gong kiai berada ini pada tahun 2018 Sudah mendapat pengaruhan warisan budaya tak benda Tahun ini, 2022, kita bersyukur Siraman gong kiai buntu, umbah buntu, mohon maaf Itu juga sudah mendapat sertifikat warisan budaya tak benda Jadi, tahun ini Kabupaten Berita mendapat anugerah satu lagi Jadi, untuk upacara adat di Mbahbuntu Pelaksanaan upacara adat siraman pusaka tersebut merupakan bentuk pemeliharaan secara tradisional Benda peninggalan nenek moyang yang berupa gong yang bernama Kiai Prada Sehingga dengan pemeliharaan ini, pusaka gong Kiai Prada akan tetap lestari Tradisi siraman pusaka gong Kiai Prada ini dapat menambah rasa persatuan Dan kegotong royongan antar warga lodoyo Selain itu, pelaksanaan tradisi tersebut juga dapat menambah pendapatan masyarakat setempat Tradisi siraman pusaka gong Kiai Prada banyak mengandung nilai-nilai budaya luhur warisan nenek moyang Oleh itulah, tradisi tersebut sampai saat ini tetap dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi muda Agar mereka tidak lepas dari akar budayanya Terima kasih telah menonton! Pada hari ini bisa kita laksanakan dengan tertib aman dan damai Yang berbeda dengan tahun yang lalu Tahun yang lalu karena kita masih batasi karena ada pandemi COVID-19 Kali ini kita rayakan dengan cukup meriah Dan semua masyarakat UMKM untuk segera bangkit Dan yang menarik ini event rutin yang telah berlangsung sangat lama Dan oleh karena itu saya berharap ini menjadi salah satu agenda wisata nasional Yang memang memberikan kemajuan wisata termasuk meningkatkan kemajuan UMKM di Kabupaten Pritar Dan karena itu saya mengundang semua masyarakat di seluruh Indonesia Tahun depan kita ketemu lagi di acara upacara adat siraman Kiai Prada Kita keras memajukan ke Kabupaten Pritar Agar terwujud masyarakat Pritar yang matur Terutama pertanian harus maju Ini menguntungkan untuk masyarakat sekitar dan juga untuk Kabupaten Pritar Karena yang datang dari luar kota, luar daerah UMKM kita bisa ikut andil, ikut serta Jadi kita semua senang di sini selain hiburan Hiburan yang merahnya Tetapi ini ekonomi kita semua bergerak Pemirsa diharapkan siraman Gong Kiai Prada Dapat kembali menggeliatkan ekonomi masyarakat Usai diterpah pandemi Sebab upacara siraman ini bisa mendatangkan banyak masyarakat dan pedagang Saya Devi Ade, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa dan salam CTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!